NASA's Extreme Environment Mission Operations atau NEMO dirancang untuk mempersiapkan berbagai hal terkait penjelajahan asteroid. Selama sembilan hari, empat astronot ini tinggal di laboratorium bawah laut seluas 37 meter persegi. Mereka menjalankan berbagai eksperimen mensimulasi kondisi misi penjelajahan luar angkasa. Gunanya agar astronot terlatih menghadapi masalah yang mungkin timbul. Tujuan lainnya adalah mempelajari kesehatan dan perilaku para astronot di lingkungan sempit. Kita semua memakai padang yang menjelajah dengan parameter lain, proksimitas dan interaksi sosial. Dan ini menarik untuk memahami lebih baik interaksi yang menjelajah orang-orang yang mempunyai di lingkungan sejauh yang tertentu untuk menggunakan penjelajahan ini untuk misi penjelajahan luar angkasa. Keempat astronot juga ditemani oleh dua orang aquanaut, yaitu para teknisi yang memastikan semua fungsi laboratorium bawah air ini berjalan dengan baik, termasuk pakaian simulasi yang dikenakan para astronot. Laboratorium bawah laut ini merupakan bagian dari Florida International University. Proyek MIMO merupakan salah satu misi NASA yang disebut sebagai misi analog. Tujuan misi jenis ini adalah melatih astronot dalam lingkungan yang ekstrim sehingga siap jika harus menghadapinya dalam penjelajahan luar angkasa. Dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.